Jujak Islam di Pulau Bangka kali ini menelusuri bangka kota Kabupaten Bangka Selatan. Daerah ini merupakan tempat makam Sheikh Jalti Sari yang merupakan sosok penyebaran agama Islam di Pulau Bangka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangka Blitung memiliki sejarah panjang tentang jejak Islam. Sekitar abad 10 Islam diperkirakan sudah masuk ke Pulau Bangka. Maka dari itu sebagai warga negara yang baik mengenal, menjaga, hingga melestarikan sejarah dan budaya Islam di Bangka Blitung adalah sebuah keharusan. Mari di bulan yang penuh berkah ini kita sama-sama lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan tidak melupakan sejarah. Saya, Harwin Rau Aditya Dewanto, mengajak seluruh rapisan masyarakat untuk mencintai dan melestarikan sejarah budaya Islam di Bangka Blitung. Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1444 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makam Jatisari berada di wilayah Malik Bangka Kota, Kabupaten Bangka Selatan. Lokasi makam saat ini berada di lahan perkebunan Kelapa Sawit, sekitar 500 meter dari hilir sungai Bangka Kota. Mengutip tulisan Pengku Syedeki, yang merupakan hasil penelitiannya dalam buku Korpus Mapur Islamisasi Bangka. Lokasi makam berada di atas bukit. Pada jungku pertama memuat sembilan makam utama termasuk Makam Jatisari. Makam Jatisari itu ada di komplek Bangka Kota yaitu di daerah Bukit Malik. Di situ kita bisa melihat ada sebuah bukit yang tinggi. Di situ ada sembilan makam ulama besar. Salah satunya adalah makam ulama anak dari Seh Jatisari tadi yang bernama Seh Jatisari tadi. Nah di situ juga ada cerita sendiri, tersendiri bagi masyarakat Bangka Kota. Mengenai kedatangan nisan-nisan, kain kafan, kemudian minyak wangi tentang kekaromahan dari Seh Jatisari tadi. Waktu di sini Jatisari, semenjak kami berkebun di sini tahun 1984. Jadi 1984 itu kami ada menemukan satu kuburan keramak Jatisari. Di Jatisari ini ada beberapa tempat kuburan. Karena yang di sini dulu di wilayah Jatisari ini, karena dari nenek moyang kami berkebunnya di wilayah sini. Nama Jatisari perupakan sebutan warga setempat dari Jatisari. Ia adalah seorang laki-laki, bukan seorang perempuan. Kenapa makam Jatisari tadi berdekatan dengan ayahnya? Memang dia ingin, dia mengatakan kepada kelompoknya bahwa ketika nanti saya meninggal, saya ingin dimakamkan di sebelah makam ayah saya, yaitu Seh Cendumin Jatisari. Namun anak saya, Jatisari, harus menunjukkan perjuangan Islam ini ke daerah selanjutnya, yaitu ke daerah Bangka Kota Selatan. Kejadian yang membuat kuburan Jadi sebelum itu kan banyaklah orang minta berziah ke sini, pakai sampan dulu Pak. Dari Bangka Kota lewat sungai, masuk arah anak sungai sini kan. Jadi kami mengabdi di sini hampir, waktu berkebunannya hampir 10 tahun Pak. Habis 10 tahun direncanakan ada di perkebunan sawi. maka dulu disini permasalahan ninsan-ninsan kubur kayak gini dulu kan masih berantakan bukan seperti kayak gini kan memang gak ada pondok-pondok pak di rumah kayak gini gak ada jadi kami kalau masalah kuburan ini tahu betul nah kalau masalah makam itu kan dibawah tuh ada pengawal makam Jatisari ini kan disini pak kami dapat pernah juga tidur disini dapat mimpi karena yang tua disini Nyai Sari langsung angkat kata Sari berasal dari kata sehari yang bermakna proses pemakamannya begitu cepat diselesaikan dalam waktu sehari selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati